Pemerintah Indonesia mengusulkan adanya skema dana abadi untuk pembiayaan proyek sumber daya air saat World Water Forum 2024. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Harry Trisaputra Zuna mengungkapkan inisiasi pemerintah Indonesia ini termasuk mengusulkan adanya Center of Excellence di ajang World Water Forum 2024. Harry menjelaskan bahwa dana abadi untuk proyek sumber daya air akan diinvestasikan, dan hasil dari investasi tersebut akan digunakan untuk pemeliharaan aset infrastruktur air. Dalam konversi pers, ia mengatakan dana abadi air yang diusulkan oleh Indonesia nantinya akan berasal dari beberapa sumber dana, mulai dari dana pemerintah hingga sumber eksternal seperti biaya jasa pengolahan sumber daya air. Untuk itu, pemerintah Indonesia mendorong adanya dana abadi yang diharapkan dapat meningkatkan konsistensi pembangunan proyek yang berkelanjutan. Pada kesempatan ini juga di dalam Center of Excellence, pemerintah Indonesia mengusulkan yang namanya Endowment Fund untuk Water Resource Project. Jadi dana abadi semacam seperti itu, gunanya untuk apa? Untuk agar kebutuhan biaya pemeliharaan, pemeliharaan infrastruktur sumber daya air, dan juga untuk menjaga konservasi di kulu bisa terjaga dengan baik, karena semuanya tentu membutuhkan biaya. Terima kasih telah menonton!